Perdana Menteri Burhanuddin Harahab di tahun 1955 yang menyelenggarakan pemilu itu Semua mengatakan diantara 8 Perdana Menteri yang paling berhasil membangun ekonomi itu Kabinet Burhanuddin Harahab Saya bertemu orangnya, saya banyak diskusi dengan beliau Yang saya tanya, apa Pak Burhan yang membuat Bapak itu dianggap Kabinet paling berhasil membangun ekonomi dalam waktu singkat Yang semua orang tidak bisa laksanakan pemilu, Bapak bisa laksanakan pemilu Dia bilang, saya memanfaatkan Perang Korea Korea? Iya, tahun-tahun 52-56 itu kan terjadi Perang Korea Jadi kita menggenjot produksi timah, minyak, dan karet Dia bilang, kita ekspor Dan terdunjuknya devisa itu kita dapat banyak sekali Karena dia perlu minyak untuk perang Amerika juga perlu timah untuk peluru Jadi kita genjot abis-abisan, kita punya devisa banyak, kita membangun ekonomi Terima kasih